Nama saya Bonomo FitNim16514234 Kali ini saya akan menjelaskan tentang game yang kami berdua buat Saya dan Nuri Dayat Malik Game nya adalah DoorDore Game ini kami buat dengan menggunakan aplikasi Unity Unity 3D Dan pada proses pembuatannya kami menggunakan aset-aset yang kami dapat dari aset store Unity Di game DoorDore ini, splash screen nya default dari Unity Tidak kami ganti karena tidak sempat Selanjutnya di inti permainan game ini adalah Kami menembaki asteroid dan alien-alien yang ada Berdatangan yang bisa juga menembak kami Skor akan bertambah setiap kali kita menembak asteroid dan musuh Ini tampilan game offer nya Dan ada tombol restart Yang sangat kecil Jika ada tombol yang dipencet akan mengulang lagi dari awal Kami tidak sempat membuat main menu nya Jadi begitu restart langsung ke inti permainan Tidak ke splash screen nya lagi Ya, begitulah kira-kira game yang bisa kami demo kan Saya akan menjelaskan proses pembuatan dari game ini Apa ikan ini di belakang Game ini dibuat dengan menggunakan software Unity 3D Yang di download dari website Unity sendiri Dan di game ini kami menggunakan beberapa sprite Seperti yang bisa dilihat disini Spread utama yang akan dipakai adalah ini Dan player Jadi ini dia yang bisa digerak-gerakkan Dalam demo permainan tadi Ada 3 volecting Feel light, main light, dan rim light Rim light berguna untuk cahaya yang berasal dari belakang arah bawah Main light berasal dari atas kanan V-light dari kiri atas Terus dalam proses pembuatannya ini sendiri Bahasa yang di gunakan adalah bahasa C-sharp Seperti yang dapat dilihat disini Ini adalah script dari game controller nya Disini ada banyak variable Tidak akan saya jelaskan semuanya karena waktunya tidak akan cukup Terus disini juga ada void outscore Ini adalah algoritma untuk menambahkan skor setiap kita berhasil menembaki asteroid ataupun musuh Dan disini juga ada dan player control nya ini script untuk mengatur pergerakan kapal ini tadi Untuk menembakannya Untuk menembakannya Kita menunggu input sentuhan dari layar Dan untuk pergerakannya sendiri kita membaca akselerasi dari sensor yang ada di smartphone masing-masing Selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum tentang apa guna dari masing-masing objek yang ada disini Background ini adalah objek yang mengatur tentang pergerakan dari latar belakangnya sendiri dan juga gambar dari latar belakangnya Boundary ini adalah batas Batas-batas dari Batas permainan kita Batas yang berada di dalam kamera Jadi ini yang berada di luar sini tidak akan masuk ke dalam Kamera dalam permainan kita nanti Selanjutnya display text ini adalah Objek yang akan menampilkan text game offer dan text score tadi Dan player ini adalah kapal kita Game controller ini sudah dijelaskan tadi untuk mengatur data-data yang ada di game ini Lighting untuk mengatur pencahayaan dari kapalnya sendiri Main kamera ini adalah sudut pandang yang akan muncul di gamenya nanti Seperti ini Ini adalah tampilan dari main kamera Ya begitulah yang dapat saya jelaskan Dalam pembuatan game kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!